Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan kembali pembahasan kita Masih dari kitab Qasqus Satir Syarah dari kitab Perawadatul Nazir Sekarang kita masuk ke pembahasan baru Yaitu pembahasan tentang Al-Ahqam Al-Wada'iyah Atau Al-Ahqam Al-Ja'liyah Sudah kita sampaikan di awal bahwasannya Al-Ahqam itu dibagi menjadi tiga Al-Ahqam Al-Aqliyah Al-Ahqam Al-Adiyah Dan Al-Ahqam Al-Syariyah Al-Ahqam Al-Syariyah Sudah kita bahas kemarin pengertiannya apa itu Kitabullah Al-Muta'alik Al-Mukallafin Dan seluruhnya Itu juga sudah kita bahas pengertiannya kemarin Kemudian kita katakan bahwasannya Al-Ahqam Al-Syariyah Itu dibagi menjadi dua Al-Ahqam Al-Takliyah Dan Al-Ahqam Al-Wada'iyah Al-Ahqam Al-Takliyah Dengan Al-Ahqam Al-Wada'iyah Pembagian menjadi dua ini menurut sebagian ulama Sebagian ulama yang lain Membagi Al-Ahqam Al-Syariyah Itu menjadi tiga bagian Karena dia menjadikan Mubah Itu bagian yang berdiri sendiri Karena tidak adanya Takli Tidak adanya Tolap di dalamnya Perinjannya InsyaAllah Ata'ala akan kita bahas Nanti di babnya masing-masing Sekarang ini Kita akan membahas Apa yang dimaksud dengan Al-Ahqam Al-Syariyah Al-Wada'iyah Atau nama lainnya Al-Ahqam Al-Syariyah Al-Jariyah Al-Wada'iyah Itu bermakna Dari kata Dalil dari Atau contoh penerapan Al-Ahqam Al-Syariyah Al-Wada'iyah Ini misalkan Al-Ahqam Al-Wada'iyah Ida kumtum ilas salati Fagusilu Ida kumtum ilas salati Fagusilu Jika kalian berdiri Untuk menunaikan salat Maka basuhlah Dalun ala As-sababiyyah Ayy anna iradatas salah Sababun liwujubi At-Tawhar Ayat ini menunjukkan Bahwasannya Keinginan untuk Menunaikan salat itu Merupakan sebab Wajibnya Tawhar Di situ Berarti Ketiadaan Sebab ini Akan meniadakan Wajibnya Tawhar Jadi Kapan Tawhar Itu wajib Ketika sebabnya Ada Yaitu Ingin salat Karena disitu Dikatakan apa Ida Ida Itu ada Maksim Disitu Fagusilu Bati Ujubul Gusel Biwujudi As-salah Ida 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 Allah Tidak menerima Salat Tanpa Adanya Tawhar Berarti Ayat Atau Hadis Ini Menunjukkan Adanya Syarat Disini Syarat Diterimanya Salat Yaitu Arus Adanya Tawhar Berarti Melalui Hadis Ini Nabi Sallallahu Sallam Menjadikan Tawhar Itu Sebagai Syarat Diterimanya Salat Kemudian Yang ketiga Qawluhu Alayhi Sallatu As-salam Laisa Liqatilin Miros Dalun Alal Mani'iyah Laisa Liqatil Miros Bagi Seorang Pembunuh Itu Dia Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Harta Warisan Salah Satu Mawani Al-Irs Ada Tiga Penghalang Al-Irs Salah Satunya Adalah Al-Qatal Pembunuhan Berdasarkan Kaedah Jadi Laisa Liqatilin Miros Berarti Dari Hadis Ini Nabi Sallallahu Menjadikan Bahwasannya Al-Qatal Menjadikan Al-Qatal Itu Sebagai Penghalang Penghalang Miros Contoh Yang pertama Tadi Allah Jadikan Taharah Itu Allah Jadikan Niat Salat Itu Sebagai Sebab Kemudian Contoh Yang kedua Nabi Sallallahu Menjadikan Taharah Itu Sebagai Syarat Contoh Yang ketiga Nabi Sallallahu Menjadikan Al-Qatal Itu Sebagai Al-Mana Jadi Yang pertama Itu As-Sababiyyah Yang kedua Itu Namanya As-Syartiyyah Kemudian Yang ketiga Itu Namanya Al-Mani'iyyah Baik Di Al-Mani'iyyah Itu Maksudnya Syarat Menjadikan Pembunuhan Itu Menjadi Penyebab Atau Menjadi Terhalangnya Ahli Waris Dari Mendapatkan Warisan Meskipun Dia Tadinya Secara Hukum Ilmu Farid Dia Berhak Mendapatkan Warisan Tapi Karena Dia Membunuh Maka Dia Tidak Berhak Lagi Kemudian Sekarang Apa Perbedaan Antara Al-Hukmusyari Al-Taklifi Dan Al-Hukmusyari Al-Wada'i Atau Al-Hukmusyari Al-Jahid Ini Ringkas Pembahasan Tentang Al-Hukmusyari Al-Wada'i Itu Akan Ada Pembahasannya Nanti Kalau Secara Ringkas Sebelum Kita Masuk Ke Perinjian Masing-masing Kita Harus Tahu Dulu Apa Beda Antara Hukum Syar'i Taklifi Dengan Hukum Syar'i Wada'i Ada Beberapa Poin Perbedaannya Yang Pertama Al-Maksudu Minal Hukmit Taklifi Huwa Talabul Fi'il Minal Mukallab At-Talab Tarb Awit Takhir Bain Amma Perbedaan Yang Pertama Adalah Dari Sisi Ada Tidaknya Talab Fi'il Atau Talab Tar Jadi Intinya Talab Yang Ada Talab Itu Hukum Taklifi Kalau Hukum Jali Itu Tidak Ada Tidak Ada Talab Hukum Hukum Tidak 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 Penjelasan Kemudian Yang Kedua Anna Muta'alliqal Hukmit Taklifi Labudda An Yakuna Makturan Lil Mukallab Perbedaan Yang Kedua Adalah Dari Muta'alliq Dari Hukum Taklifi Itu Harus Mampu Dilakukan Karena Kalau Sesuatu Itu Tidak Mampu Dilakukan Berarti Gugur Semua Hukum Hukum Itu Apa Hukum Taklifi Kemarin Ada Wajib Misalkan Perkara Yang Wajib Ini Berarti Adalah Perkara Yang Harus Bisa Dilakukan Karena Wajiban Itu Akan Gugur Kalau Tidak Adanya Al-Qudro Jadi Kaedah Fikia Mengatakan Tidak Kewajiban Kalau Tidak Adanya Kemampuan Jadi Dikasih Pilihan Kalau Hukum Taklifi Itu Melakukan Atau Bisa Melakukan Atau Bisa Juga Untuk Tidak Melakukan Hanya Saja Ada Iqob Kalau Yang Tidak Mau Dilakukan Perkara Wajib Berarti Hukum Dosa Disitu Kalau Yang Dia Tidak Mau Lakukan Ada Perkara Yang Sunnah Maka Dia Tidak Mendapatkan Dosa Begitu Seterusnya Misalkan Salah Hukumnya Wajib Hukum Taklifi Berarti Dia Maka Harus Salat Itu Fihak 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 Hada Rajul Labuda Antakuna Makhduratan Alayhi Ilam Yastati Masalah Hua Min Adai Salah Fala Wujudah Fala Fala Fa'idat Li Ijabi Salah Lahu Kayfa Takul Antara Tajim Alikas Salah Wah Hual Lay Yastati An Yassalli Wah Hada Mustahil Wukadalika Azzaqah Ingkana Laisal Laisal Ma'humal Masalah Kayfa Tuzaki Kayfa Tuzakah Wal Istiyad Al Istiyad Hada Nakul Berburu Ya Kayfa Masalah Nakul Al Istiyad Hada Mubah Al Istiyad Hada Mokruh Ya Istiyad Hada Yajus Masalah Ya Jadi Harus Ada Muta'alib Itu Haruslah Sesuatu Yang Makduran Ya Bisa Dia Kerjakan Liannal Mukarrar Faisyariah Karena Yang Ditetapkan Dalam Syariah Adalah La Taklifa Illa Bimakdurin Wala Takhira Illa Baina Makdurin Wama Makdurin Hadir Aida Ibaduha La Taklifa Illa Bimakdur Tidak Tidak Ada Namanya Taklif Pembenan Syariah Kecuali Dalam Perkara Yang Mampu Untuk Dikerjakan La Kalau dikatakan Boleh Itu kan Berarti Artinya Takhir Mubah Dan Mubah Itu Pasti Antara Perkara Yang Bisa Dan Perkara Yang Bisa Jadi Tidak Mungkin Mubah Itu Antara Perkara Yang Wajib Sama Perkara Yang Tidak Wajib Misalkan Atau Takhir Itu Antara Perkara Yang Mampu Dan Tidak Mampu Harus Dua-duanya Adalah Perbuatan Yang Mampu Dilakukan Ada Perbedanya Dengan Hukum Wada'i Kalau Hukum Wada'i Itu Fakot Yakun Amran Makduran Lil Mukallaf Katahar Alessalah Fakot Yakun Amran Laisa Makduran Lil Mukallaf Kalau Hukum Wada'i Itu Muta'alak Itu Yang Bisa Jadi Perkara Yang Mampu Dikerjakan Oleh Mukallaf Bisa Juga Perkara Yang Tidak Mampu Perkara Yang Mampu Misalkan Bersuci Untuk Sholat Kanan Itu Mampu Untuk Untuk Tergelincernya Matahari Wal Gurub Begitu Juga Tenggelamnya Matahari Kan Kita Tidak Bisa Mengatur Hal Seperti Itu Tergelincernya Matahari Tenggelamnya Matahari Ini Adalah Sebab Untuk Wajibnya Sholat Dan Berkaitan Dengan Zimmat Mukallaf Jadi Muta'alik Al-Hukm Wajai Itu Ada Yang Makduran Ada Yang Gairu Makduran Tapi Kalau Muta'alik Al-Hukm Taklibi Itu Semuanya Haruslah Makduran Harus Mampu Dilakukan Ada Kemungkinan Untuk Dilakukan Tapi Kalau Tenggelamnya Matahari Itu Bukan Kuasa Kita Itu Perbedaan Yang Kedua Dari Sisi Muta'alik Al-Hukm Kemudian Yang Ketiga Dari Sisi Al-Hukm Taklifi Maksudun Bidadihi Liakum Mukan Labi Fihlihi Autat Kih Wa Amal Hukm Lujai Falisa Maksud Dan Bidadihi Hukum Taklifi Hukum Taklifi Itu Sendiri Maksud Dan Bidadihi Maksud Bidadihi Itu Maksudnya Adalah Zat Perbuatannya Itulah Yang Ingin Diperintahkan Atau Ingin Dilarang Ketika Antum Mengatakan Sholat Itu Wajib Itu Berarti Antum Sedang Memerintahkan Orang Untuk Melaksanakan Sholat Itu Sendiri Tapi Kalau Anda Katakan Kepada Antum Misalkan Tenggelamnya Matahari Tenggelamnya Matahari Ini Termasuk Tidak Perintah Secara Tidak Langsung Karena Dengan Antum Menyaksikan Tenggelamnya Matahari Antum Sadar Waktu Sholat Maghrib Sudah Masuk Tapi Ketika Anda Mengatakan Tenggelamnya Matahari Bukan Berarti Anda Minta Antum Untuk Apa Namanya Menenggelamkan Matahari Itu Atau Apa Yang Berkaitan Dengan Matahari Tidak Tapi Berkaitannya Dengan Hal Yang Lain Yaitu Dengan Sholat Jadi Tenggelamnya Matahari Itu Shai Dan Shai Akhar Lebih Gampang Misalkan Tohar Dengan Sholat Kalau Anda Minta Antum Untuk Tohar Itu Sama Dengan Anda Minta Untuk Sholat Itu Hukum Wadai Jadi Ketika Anda Mengatakan Kepada Antum La Sholat La Ya Bual Allah Sholat Ta Akhari Mida Ahdas Akhari Tawad Kalau Antum Berhadas Tidak Mungkin Diterima Sholat Sampai Antum Berwudu Ini Berarti Sekuensi Antum Bisa Pahami Dari Situ Adalah Antum Harus Wudu Padahal Antum Ingin Sholat Jadi Maksud Bidzatihi Pada Hukum Taklifi Adalah Syaih Yang Kita Katakan Wajib Langsung Pada Inti Anda Pengen Antum Sholat Ya Udah Nabi Bidzatihi Bidzatihi Taklifi Nah Sholat Nah Sholat Itu adalah Taklifinya Tapi Kan Kalau Dalam Hukum Wadai Ya Sholat Itu Dia Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Lain Fokus Hanya Kepada Nah Kepada Apa Namanya Tohar Tohar Inilah Yang disebut Dengan Hukum Wadai Karena Dia Pertan Atau Sebab Untuk Adanya Adanya Sholat Berarti Kalau Misalnya Makhdurin Ini Saya Tidak 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 Antara Yang Satu Bisa Atau Atau Apakah Memang Salat Tidak Bisa Dilakukan Siapa Tidak Atau Cuma Yang Kedua Mengulangi Kesimpulannya Sholat Untuk ada kemungkinan untuk dilakukan Maka ini boleh ditakhir Contoh gampangnya Takhir itu antara adalah Ketika antum syafar Antum boleh 4 rokaat, boleh 2 rokaat Jadi Antum makdur disitu kan Untuk sholat 2 rokaat Untuk sholat 4 rokaat Sekarang anggaplah misalkan Antum memegang pendapat yang mengatakan Kalau lagi syafar itu Harus 2 rokaat sholat Berarti antum enggak makdur lagi Yang 4 rokaat Ini untuk pendapat yang mengatakan Ruf sohar harus diambil ketika syafar Jadi Enggak bisa ditakhir Kalau antum mengatakan sholat 2 atau 4 rokaat Padahal antum mengatakan 4 rokaat itu Tidak boleh ketika syafar Jadi Perbedaan poin yang ketiga ini Dari sisi Dari sisi bahwasnya hukum taklifi itu Yang dimaksudkan Poin utamanya Adalah Zat perbuatannya Zat yang dituju Yaitu sholat Sedangkan hukum wada'i Bukan zat yang dituju Itu langsung yang disebutkan Tapi sebab Untuk adanya Zat yang dituju Yaitu Toharah Misalkan pada Sera Jadi Dicara tidak langsung Kemudian yang keempat Kalau hukum taklifi itu Hanya Berkaitan dengan Hak muqallab Saja Yaitu Ada pun hukum wada'i Itu lebih umum Dia berkaitan dengan Muka'i Bisa juga berkaitan dengan Orang yang bukan Muka'i Muka'i Misalkan Wajibnya Doman Doman itu artinya Denda Denda Dari orang yang merusak Barang Kepada Orang Kepada Orang yang dia rusak Barangnya Atau Dari walinya Misalkan ada anak kecil Sekarang Dia merusak barang Apakah Dia wajib mengganti Wajib dia mengganti Barangnya anak itu Atau walinya yang Bertanggung jawab Untuk Menggantinya Nah Berarti ini hukum wada'i Hukum wada'i Jadi hukum wada'i itu Lebih luas dia Entah dia orang yang Muka'alap Atau berkaitan Tapi pendapat ini Masih bisa Di 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 handle lagi Sebenarnya Karena syariat Menjadikan Al-Itslab itu Al-Itslab Merusak barang Itu sebab Untuk adanya Doman Penggantian barang Jadi adanya Pengerusakan Adanya penggantian Entah siapapun Yang merusak ini Tutup mata kita Gitu maksudnya Ya Misalkan Atau punya hewan Hewan ternak Hewan ternaknya Merusak Barang di rumah orang Ya Misalkan Masuk rumah orang Memecahkan keramik Memecahkan Piring-piring orang Maka antum wajib Ya Wajib menggantinya Sebagai pemiliknya Padahal yang merusaknya Kan bukan antum Nah itu maksudnya Ya Karena apa Kenapa Kau antum harus ganti Karena Yang Pengerusakan itu Merupakan sebab Adanya penggantian Nah sekarang ada Perusakannya Berarti ada juga Penggantiannya Ada kompensasinya Kalau antum Punya hewan Kemudian Dia merusak Barang orang lain Padahal antum Mampu Melarang hewan tersebut Untuk merusak Barang Maka Antum Sebagai pemilik Hewan tersebut Ya Harus Mengganti Barang yang Dirusakan Hewan tersebut Itu juga Kalau yang merusak Barang itu Anak kecil Atau orang gila Maka walinya Yang bertanggung jawab Tentang dia Harus Harus Menggantinya Baik Yang Baik Itu bukan Isyam Anak Nusak 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 Wahru'al Baik Akhi'an Adhima Al-Quran Asbala Wartuh Adda' Wa'li Itu kan Bukan syarat Syarat Sesuah Anak Berarti Sewa Nusak Itu tadi Pengertian Dari Mukallab Itu apa Mukallab Itu Dia Dia balik Akhil Dan sampai Kepadanya Dan Dakwal Itu Pengertian Dari Mukallab Nah Sekarang Berarti Kalau Orang Yang Goir Wa'akhil Atau Goir Balik Sobi Misalnya Atau Macenun Dia Mukallab Bukan Enggak Jadi Kalau Pada Mukallab Hanya Yang Balik Saja Kalau Hukum Taklifi Itu Hanya Yang Mukallab Saja Dan Hukum Wada'i Mukallab Dan Ber Mukallab Masuk Situ Tadi Kita Katakan Hukum Wada'i Itu Lebih Luas Sekarang Mencapuk Mukallab Jadi Al-Qinun Al-Sabi Itu Masuk Al-Mukallab Ke Al-Wada'i Kemudian Aksa Setelah Kita Tahu Empat Perbedaan Itu Sekarang Kita Akan Ambil Pembagian Apa Saja Empat Perbedaan Tadi Dari Sisi Apa Yang Pertama Dari Sisi Tolap Ada Petidaknya Tolap Kalau Ada Tolap Itu Taklifi Kalau Tidak Ada Itu Wada'i Kemudian Yang Kedua Dari Muta'alak Al-Hukum Kalau Taklifi Muta'alak Al-Hukum Itu Harus Makhduran Kalau Wada'i Itu Bisa Makhdur Bisa Bermakdur Kemudian Perbedaan Yang Ketiga Antara Hukum Taklifi Dan Hukum Wada'i Kalau Hukum Taklifi Maksud Bidatihi Hua Hua Sedangkan Hukum Wada'i Adalah Dia Hanya Sebagai Perantara Saja Untuk Sesuatu Yang Lain Kemudian Perbedaan Yang Kempat Itu Kalau Hukum Taklifi Sesuai Dengan Namanya Dia Hanya Berkaitan Dengan Muka'alaf Sedangkan Hukum Wada'i Itu Berkaitan Dengan Muka'alaf Wagairu Al-Muka'alaf Sekarang Kita Ambil Pembagian Hukum Syari'ah Taklifi Dal-Hukm Taklifi Indal Mutakalimin Wal-Malikiyah Wasyafiyyah Wal-Hanabilah Famsatu Aksami Hukum Taklifi Menurut Ulama-ulama Al-Mutakalimin Ulama-ulama Kalau disebutkan Al-Mutakalimin Ini Maksudnya Jumhur Tarikatul Mutakalimin Ini Tarikatul Jumhur Maksudnya Al-Malikiyah Ulama-ulama Malikiyah Wasyafiyyah Wal-Hanabilah Kalau disebutkan Mutakalimin Berdiri sendiri Itu maksudnya Al-Syafiyyah Biasanya Tapi kalau disebutkan Ada Al-Mutakalimin Wal-Malikiyah Wasyafiyyah Seperti disini Berarti maksudnya Jumhur Ahlul Kalam Jadi mereka Mengatakan Bahwasanya Hukum Taklifi Itu ada Lima Bagian Yang pertama Al-Ijab Awil Wujub Wa-Muta'alliq Atul Wajib Wa-Isham Al-Far Ijab Atau Wujub Dan Mutakalik Al-Wajib Mutakaliknya Itu Wa-Muta'alliquhu Wa-Muta'alliq Atul Al-Wajib Ya Mutakalikuhu Bisa itu Pakai tas Tamarbutori Kita pandu Mutakalikuhu Seharusnya Ini bukan Tamarbutoh Itu Tomir Seharusnya Wa-Muta'alliquhu Al-Wajib Ya Ijab Itu Mutakaliknya Namanya Wajib Jadi Ijab itu Kita katakan Kemarin Adalah Hukum Wajib Itu adalah Sifatnya Jadi sudah Ada objeknya Ini wajib Ini Al-Fardu Al-Wajib itu Nanti Ada bedanya Dengan Al-Fardu Kita lihat Apa perbedaan Berbedanya Tera-Wajib Dan Fardu Kemudian yang kedua Al-Naddu Wa-Muta'alliquhu Al-Mandu Nadab Itu hukumnya Mutakaliknya Adalah Mandu Jadi objeknya Suatu yang dihukumi Dengan hukum Nadab Itu yang disebut Dengan Mandub Kemudian yang ketiga Al-Hurma Awit Tahrim Wa-Muta'alliquhu Al-Kharam Pengharaman Mutakaliknya Adalah Al-Kharam Kemudian yang keempat Al-Karohah Wa-Muta'alliquhu Al-Makruh Al-Karohah Itu hukumnya Al-Makruh Itu syait Dan kelima Al-Ibahah Wa-Muta'alliquhu Al-Mubah Wa-Amma'indal-Hanafiyyah Quayangqasimu Ila sabati aksar Ini dia Yang tadi itu Jumhur Jumhur Membagi menjadi Lima Kalau Al-Hanafiyyah Karena mereka yang pertama kali Merumuskan Usul Fiki Imam Abu Hanifah Mengatakan Bahasanya Al-Hakamat Teklip Yaitu ada Tujuh bagian Awalannya Karena mereka Membedakan Antara Habdu Dan Wajib Fardu Syaih Wa Wajib Syaih Akham Maka Ulam-Ulam Ahnafiyyah Menjadikannya Menjadi dua jenis Bukan satu jenis Bagaimana Yang disebut oleh Jumhur Kalau saya Mereka juga Membagi Makruh itu Menjadi dua Makruh Tahrim Wahu makana Ila Al-Haram Akrab Wahu makruh Tanzihan Wahu makana Ila Libah Akrab Jadi makruh Nanti mereka Bagi menjadi dua Makruh Tahrim Dan makruh Tanzi Makruh Tahrim Itu yang Lebih dekat Kepada Keharaman Maka Makruh Tanzi Lebih dekat Kepada Dan kenapa Mereka Kok berbeda Susunan Dengan Jumhur Karena Maroti Beradillah Menurut mereka Itu berbeda Pembesan Maroti Beradillah Tingkatan Dalil Menurut mereka Itu berbeda Maka akan Ada Tadi kita Katakan Jumhur Yang berpendapat Bahwasanya Al-Hukum Al-Taklibi Itu ada Lima Nah sekarang Dari mana Mereka Bisa menyimpulkan Lima ini Sudah kita Lihat Di pengertian Hukum Al-Syari Bahwasanya Hukum Al-Syari Pengertian Adalah Kitu Abul Allah Al-Muqa'al Al-Ibad Ya Bilih Al-Iktidaw Al-Takhir Ya Bila Akhir Al-Iktidaw Makanah Al-Talab Al-Talab Nau'an Ima Talab Al-Talab 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 Al-Tarq jazim itu haram, kemudian Al-Tarq jazim itu makroob dan di tengah-tengahnya ada Al-Takhir, Al-Takhir itu apa? Al-Taswiyah baina al-Fi'l awal-Tarq idhan laisa fihi al-Talab Kalau ada permintaan di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, permintaan untuk melakukan suatu perbuatan Al-Tarq jazim dengan penegasan, itulah Al-Amr, al-Tarq jazim itu perintah, karena perintah itu kan jazim Dan biasanya kalau kita mendengar Amr itu kan kita merasa adanya iqab, adanya hukuman kalau kita tinggalkan, takut kita meninggalkannya Maka ini yang disebut dengan ijab Ini perbedaan antara wajib sama ijab, ijab itu adalah fiilnya Allah Allah saja yang punya hak untuk mengijabkan sesuatu Jadi gak boleh hantum tiba-tiba mengatakan ini hukumnya wajib, padahal Allah gak pernah mengatakan itu wajib Jadi hanya Allah yang punya hak prerogatif untuk mengatakan sesuatu itu wajib Ada pun wujub, maka itu hamba yang mengatakannya Wujub fi haqihi, misalkan sholat Berdiri, tegak, itu bagi orang yang sehat, itu wajib hukumnya Tapi bagi orang yang sakit, maka tidak wajib Nah itu berarti penisbatan ini wajib, ini tidak wajib Maksudnya hukum asetnya wajib, tapi bagi orang-orang itu kadang beda-beda Itu ngantung kepada objeknya Tapi hukum berdirinya itu sendiri adalah wajib Alhamdulillah, hukum asetnya dihijab syih, ala wajib Ya, ya ya Ya, ya ya Lantajidha mitzahadil ibarah fi kutubil ulama' Ya, ya Maladi wajib Saya bilang, fi kutubil ulama' Kholas syikh biwujub bikadawa kada Biwujub Ya, lainnya yang ada tulisya Kholas syikh biijab ikadawa kada Awa ijabu syikh kada wakada Dirikanlah solat Kita langsung paham disini bahwasanya Ada ancaman berarti disini Karena apa? Karena perintah digunakan disini Kalau saya merintahkan sesuatu Berarti di belakangnya itu ada Ada hancaman bagi yang meninggalkan Ada hukuman bagi yang meninggalkannya Ada pun kalau talabul fiilnya itu tidak jazam Dan tidak berkaitan dengan adanya Tidak merasa adanya ancaman di belakangnya Dan ada hukuman bagi yang meninggalkan Maka itu nadab namanya Ini ayat tentang disunahkannya Dinadabkannya kita untuk mengangkat seorang Atau untuk menulis perjanjian hutang-hutang Ini menunjukkan bahwasanya menulis hutang itu tidak wajib Tapi kalau ingin Maka itu lebih baik Tapi tetap harus kita perhatikan Kalau Allah katakan manduk Bukan berarti kita menyepelekan atau meninggalkannya Kalau Allah katakan manduk itu maksudnya adalah Allah menunjukkan kita kepada yang lebih baik Tapi tidak memaksa kita untuk harus melakukannya Kemudian ketiga Kalau dia jazam Itu berarti Contohnya misalkan Nah ini keempat Misalkan Makruh hukumnya Orang itu Salat sunnah mutlak Setelah salat sunnah Sunnah disini Entah mutlak Setelah salat fajr Untuknya makruh Baik Kemudian yang kelima Ada pun kalau seorang mukallab Diberi pilihan Antara melakukan Atau meninggalkan Atau sama saja Antara melakukan Atau meninggalkan Melakukan Nggak dapat pahala Meninggalkan juga Nggak dapat pahala Atau dua-duanya Dapat pahala Dan pahalanya sama Sama-sama dapat pahala Melakukan atau meninggalkannya Dan syariat menyebutkannya Dengan lapas Al-hil Al-hil itu Dikata halal Misalkan Misalkan Atau dikatakan Atau dikatakan Juna Junah itu Beban Atau Tangjawab Atau dosa Maka itu Hakumnya adalah Mubah Contohnya Misalkan Maksudnya Maksudnya Disitu Kita dikasih pilihan Entah melakukan Atau meninggalkannya Pahalanya Sama Atau sama-sama Tidak menyebutkan pahala Maka ini namanya Hukum Al-ibaha Atau Sesuatu itu Di hukumimu Mubah Baik Jadi jelas Pembelian Entah ibaha Dan mubah Jadi kalau kita Mengatakan Misalkan konteks Kalimatnya begini Ibahatu Ar-rafasi Ilan nisa Laylatah Ramadan Ibahatu Atau kita katakan Fi hadihil ayah Ibahatu Ar-rafasi Ilan nisa Tapi kalau mubah Maka kita katakan Ar-rafasu Mubahun Laylatah Ramadan Ya Ar-rafasu Mubahun Laylatah Ramadan Baik Al-lahua Akhiru Akhiru Akhazna Sana Kuduhu Sana Kuduhu Baki Sana Dekul InsyaAllah Ta'ala Kisman Kisman Min Al-Sami Al-Ahkam Al-Taklifiyah Nabda InsyaAllah Bidnillah Fi Al-Wajib Suma Kadalika Badahu Al-Mandu Suma Nakhut Al-Mubah Al-Kadalika Al-Tahrim Akhiran Al-Makru InsyaAllah Kuduhu El-Likai Al-Qadim Bidnillah En-Suppur Al-Shell'al Al-Mandu Al-Ghamnut Al-Mandu Al-Ali